kekayaan tuh value nya zero menurut gua ya zero tapi happiness tidak ada value nya arah lo mau ke lo jadi kaya tanpa harus flexing apa lo mau jadi kaya dengan flexing kita liat lah ada anak 28 tahun udah punya private jet who is the back of the private jet who is the back of the person lo berapa sekali take mau cash lo dibayar 100 juta 1 bingung lo bisa kerja berapa kali bisa ga beli jet 200M this is the point lo harus kontrol media sosial bukan media sosial yang kontrol lo dan be yourself jadilah diri lo sendiri dan harus tau when is enough? enough bos Tuhan nih ga butuh lo kadang-kadang lo mau makan aja lo lupa doa abis makan lo lupa lagi doa abis lo makan lupa yah gua di keberkati hari ini kalo di islam alhamdulillah itu aja mau makan bismillah ga tau agama orang masing-masing itu aja kita lupa yaku udah ga? lo dikasih hidup enak pagi fresh segar lo buka korden matahari masuk this is life bos satu sekretaris profesional satu akonten yang bener ya kan? sama penasehat bisnis so se Tuhan itu sudah memberikan yang cukup buat lo lo aja ya ga terima terus maunya lebih karena gaya hidup karena flexing karena lo mau lebih tampil lo mau beda lo mau begini lo mau begitu for what? nothing waktu lo abis buat begitu what? senyori senyores johnny johnny my friend kita udah lama banget ga bikin konten yang seperti ini dari kemarin mobil terus mobil terus karena kesibukan mbak B jadi ini kebetulan hari ini ada waktu yang kosong dan kebetulan berjodoh juga hari ini jadi kita semua sudah swap test dan hari ini kita bertemu lagi ya pak apa kabar? apa kabar? johnny johnny my friend johnny johnny my friend pak ini hilang bukan karena usia kan? iya faktor usia juga oh iya gitu ya cuman gini lah gua gua ngomong gua lu aja dah lebih enak iya gua ga mau ngelawan kodrat itu aja kalau emang gua waktunya tua berarti gua udah mesti ingat lu udah tua rambut lu udah rontok bentar lagi masuk kuburan udah gitu aja cuma buat reminding diri gua sendiri aja self reminder lah ya ya buat diri gua sendiri aja bahwa ubur gua tuh udah ga muda lagi loh gitu aja gitu ya pak easy aja oke pak nah jadi nih lagi mulai trending lagi sekarang itu banyak sekali dari anak muda orang kaya yang udah tua pun banyak yang flexing di sosial media terus ujung-ujungnya mungkin mereka ngajakin trading di mereka punya platform ya kan terus juga banyak yang flexingnya berbentuk oh gua berbagi amal abis itu gua flexing gua taruh di sosial media dengan embel-embel dengan begini baru kalian harus bersyukur ya kan kita pengen buat nyontohin orang sebenernya menurut bapak trend yang seperti ini itu patut dipertahankan atau patut dipertanyakan pak kalau menurut gua patut dipertanyakan buat apa dulu flexing aja ya flexing itu lu buat apa dulu mau branding diri lu mau branding produk lu benda lu ya kan atau pengen tau semua orang pengen tau siapa diri lu apa maksud dan tujuannya apa gitu kalau buat gua nothing for nothing gitu lu you spend time for nothing gitu buat flexing kalau buat menurut gua ya tapi pandangan orang berbeda-beda beda-beda ya karena gua gua bangun-bangun diri gua gak dengar kayak gitu bos buat gua itu ada apa ya ya cara baru untuk promote orang ya sebenernya sih bener juga sih pak kalau yang kayak saya lihat berdasarkan dari amatan saya ya orang yang bener-bener kayak kita misalkan lihat salah satu account instagram yang misterius gak ada namanya cuma angka doang mereka postnya uh di dalam private jet tapi mukanya gak pernah kelihatan itu baru mungkin orang kaya yang pengen iseng dan tapi dia gak mau ketahuan dia siapa kan tapi ada orang kan yang lebih ke arah uh gua selfie di private jet ya kan tapi ujung-ujungnya oh produk dia ini gitu kan itu orang baru kaya jadi begitu ya pak orang baru kaya bos orang kaya gak begitu orang kaya gak mau kelihatan bos maunya ada privacy ya mungkin ya orang kaya tuh udah dia udah on the top cuman caranya bagaimana dia mencapai on the top kan ada proses ya ada proses untuk mencapai on the top dan dia harus jadi diri dia sendiri bukan bukan di make up bukan dengan pakai flexing bukan medsos itu proses itulah mungkin yang membuat mental orang itu lebih ke arah low profile ya jadi selama dia mentalnya dinaikin ke atas terus karena kan gini kecuali mungkin ada orang yang somehow dia tadinya miskin banget terus tiba-tiba mungkin kaya nya instan kaya instan itu mungkin dari warisan bisa atau mungkin dari ya ketibaan durian jatoh gitu kan itu mungkin lebih susah karena mentalnya mungkin tadinya miskin dia kaya deh jadi mungkin butuh pengakuan kali ya tapi kalo gua bilang kalo lu kaya dari warisan warisan apa sih warisan kan sebuah value yang diwariskan ke orang tua lu dari orang tua lu ke lu kan gua gak tau whatever dilainya berapa mungkin sebidang tanam whatever ya bisa gak lu per mental lu kuat gak itu sih pak kalo sekarang ada warisan let's say 1 billion dollar kuat lu gak lu ngelola itu kalo lu gak kuat lu hancur bos karena mental lu gak kuat lu bukan makin belajar dari bawah lu terima itu udah ada 1 billion dollar lu gak tau mesti diapain 1 billion dollar ini penting nih pak jadi menurut saya banyak orang anak-anak muda atau mungkin anak-anak umur yang 40-an yang orang tuanya mungkin udah umur 80 70 dan mereka udah multi billionaire ya anak-anaknya pada memperebutkan kekayaan kedua mungkin ada anaknya yang berharap orang tuanya mati biar dia cepet kaya karena mungkin tapi menurut saya orang tuanya itu bukan pelit tapi mungkin orang tuanya berpikir anak mereka belum siap mental kali ya bener gak sih pak kaya gitu kalo gua sih gua gak mau begitu sama gua gak mau pak satu gua utama lu pendidikan dulu lu beresin lu gak bisa sambi antara pendidikan kerja lu gak bisa sambil kalo lu mau serius gimana caranya umur kita too short ya kan kalo orang-orang bisa umur 25 jadi S2 kenapa lu umur 21 lu tarik 4 tahun lagi lu udah S2 gak bisa caranya lu rajin belajar SD misalnya kan 6 tahun lu masuk akselerasi nih lalu 9 semua 9,5 semua masuk di Alex Lloyd 5 tahun kelar SMP 2 tahun kelar SMA 2 tahun kelar irit 2 tahun tuh ya udah ya irit 3 tahun gua sudah 15 tahun udah selesai SMA lu masuk University lu masuk University dimana di Indonesia gua saya gak membandingkan antara Indonesia dengan Amerika di Indonesia di Indonesia berapa 4 tahun lu ke Amerika 3 tahun kelar asal nilai lu bagus ya kalo lu lu mau akselerasi lagi 2 tahun kelar 17 tahun lu udah lu ambil S2 iya kan kalo lu GMAT lu bagus atau TOEFL lu bagus lu gak protes lagi disana 1 tahun lu belajar lagi bahasa penyesuaian lagi dari SMA lu udah belajar dong kalo di Amerika GMAT lu udah harus bagus di negara yang butuh TOEFL bagus kayak di Australia TOEFL lu harus bagus begitu lu terbang kesana lu udah siap iya kan ngerti gak maksud gua? ngerti gak? kan lu buang waktu gua mau sekolah disana sebenernya cuman 3 tahun tapi karena gua gak bisa bahasanya nambah 1 tahun 4 tahun iya lu mau abis itu S2 kalo yang awalnya S2 S1 nya di Indonesia iya kan S2 nya kan disana lu kejar lagi dong TOEFL nya lagi TOEFL nya lagi atau GMAT nya lagi bener gak? betul maksudnya S2 2 tahun atau 1 tahun setengah lu tambah 1 tahun tapi kalo lu udah prepare semua di SMA angka ini udah memenuhi standart yang diminta disana lu irit lu bos 2 tahun betul 17 ya tadi 15 tahun udah selesai apa namanya SMA lu yang tadinya 3 tahun kalau lu pinter 2 tahun 2 tahun S2 yang tadinya 2 tahun kalau lu pinter 99 bos duit lu dibalikin di Amerika fair lu mau masuk S2 oke 1 let's say katakan mata kuliah apa namanya ekonomik lah atau bisnis lah ya kan itu sekitar 2 tahun sekitar 150 ribu ya oh enggak 60 ribu dollar sekarang ya tapi kalo lu bisa kejar 1 tahun lu saving money separuhnya dong 30 ribu dollar gua punya orang anaknya orang kaya dia enggak mau terusin gua force boss lu kalo lu gak lu gak mau kerja lu gak bisa anak orang kaya nih oh entar dulu lah gua baru sekarang internasional pinter the best anaknya orang kaya kalau gua istirahat ngapain lu buang waktu karena masih muda pak ya masih muda oke kita bisa bilang nanti waktu remaja dia hilang tapi apa tujuan lu dulu kan lu mau jadi orang kaya kan iya tujuannya orang mau jadi orang kaya yang tidak perlu orang semua tau bahwa lu kaya ini lu kan lu isi kan biar kaya kan nah diisi disini ya ya kalo disini isi kaya lu kan jadi kaya kok lu tau etika lu tau how to manage uang lu bagaimana lu tau bagaimana memanage waktu lu semua lu dapet boss ini kan lu maunya apa gitu kalo dibalik pak mungkin kalo seperti ini ngopi ngopi dulu boss ya kalo kita berbicara yang tadi kita poin yang kita jelaskan tadi itu kan berarti orang yang mempunyai kesempatan untuk sekolah dan kuliah bagaimana kalo misalkan dia kita bicara anak yatim piatu atau mungkin orang tuanya gak cukup biaya sekolahnya dia bagaimana caranya dia jadi orang kaya pak di masa sekarang gampang lu pinter kan ada banyak ya siswa yang mau biayain boss betul anggap ya kayak gini pak maksudnya umur udah 25 tadinya dia sekolah rajin lu bukan kan kan lu kan kita ngomongnya lu maunya kemana arah jadi arah lu mau ke lu jadi kaya tanpa harus flexing apa lu mau jadi kaya dengan flexing oh berarti satu-satu dulu deh biar biar jelas dong berarti kesimpulan yang tadi bisa dijelaskan adalah kalo lu mau terli beneran jadi orang kaya lu isi dari muda itu otak lu jangan dengan berfoya-foya ya walaupun lu anak orang kaya gitu ya boleh lu punya hobi punya apa boleh gua ceritain anak orang kaya bos anak orang kaya gimana gua gak usah sebutin lah seapalah anak orang kaya lu mau lu apa gua mau nerusin perusahaan bapak si anak nih bilang ke bapaknya oke lu mau apa gua turutin apapun gua turutin bos mau apapun gua turutin asal lu jangan mabok sholat lu bener lu gak pernah tinggal kelas ya tapi gua gak pintar pintar ambar it's okay lu gak pintar pintar anak it's okay gak apa-apa yang penting lu jangan tinggal plus jadi waktu lu sekolah tuh bener gitu on track on track abis itu lu jangan kerja sama gua kerja dulu sama orang si orang si bapaknya udah bilang lu jangan kerja sama gua lu 3 tahun ikut orang lu rasain cari duit sama orang lu jangan kelihatan ini punya bapak lu lu belum kaya lu bapak lu lu ini gua investasi sampe lu S2 di Amerika misalnya atau di Indonesia whatever ya iya kan lu kerja dulu sama orang lu cari pengalaman saya rasa dengan begitu mungkin dia berbicara ingin take over perusahaan itu di saat dia belum lulus kuliah pak semangatnya masih 45 nih tapi begitu dia terjun ke dunia pekerjaan udah 3 tahun kerja sama orang saya rasa dia akan maju mundur lagi untuk ambil perusahaan karena dia tau betapa susahnya banget perusahaan dia akan berpikir wah pantes aja bapak gua sudah gua gini nih ada bener juga biar tau karena everything needs a proses iya jadi memang proses itulah yang menguatkan kita mulai dari mental mulai dari kerja keras kita karena kerja keras itu kan mungkin gak bisa dilihat hari ini kita kerja besok dapet duit tiba-tiba gede yang kayak begitu sih ya anggapnya kayak judi ya itu itu kalau lu tiba-tiba jadi orang kaya itu miracle aja gitu loh tapi kalau semua harus berproses lah ada kita lihat lah ada anak 28 tahun udah punya private jet who is the back of the private jet who is the back of the person iya pasti ada lah ya hehehe hehehe iya kan kita tahu lah dunia tipu-tipu kita tahu lah iya iya kan lo kan baca sosmed banyak apa iya kan ada seorang siapa misalnya artis apa wah dia bisa beli ini lo berapa bisa itu kan pendapatannya berapa bos iya iya lo katakan gaji ini berapa lah gua gak usah sebut namanya lah lo berapa sekali take take apa namanya take podcast lo dibayar 100 juta misalnya satu minggu lo bisa kerja berapa kali bisa gak beli jet 200 m this is a point dimana siapa yang punya dan ada dan tunggu dulu maintenance private jet itu mahal iya tapi berarti kan kita berpikir gini yang punya private jet juga pasti punya kepentingan juga suruh dia flexing begitu dong ya iya itu orang kayak sebenernya gak mau keliatan kan iya makanya dia pakai nih dia bikin in the front dia pakai nih benteng terdepan jadi kalau ada masalah lo tanggungnya lo duit duit lo iya apa lo tau itu duit dari mana duit itu duit bersih atau duit kotor apa lo tau iya kadang-kadang yang di depan itu gak mikir panjang mikirnya gua hari ini bisa bergaya wah hari ini gua naik Ferrari ya gak woi boss stop boss Ferrari kalo lihat kerjaannya apa lo kerjaannya gitu bener gak iya gua gak ngomong apa-apa ya hari ini gua naik brabus bener gak brabus berapa boss iya 7,7 miliar boss make sense gak orang bisa ngitung juga ya kalo orang pintar tuh bisa ngitung bisa ngitung berapa yang lo dapet jadi istilahnya tuh yang saya jadi kan udah mulai viral nih pak banyak orang-orang itu bikin ya istilahnya mungkin trading tapi mungkin berbentuknya ponzi scam nah tapi ponzi scamnya itu pintar pak jaman sekarang kalo jaman dulu kan ngambilin duit orang-orang kaya hmm orang-orang kaya kan gampang untuk speak up hmm jadi sekarang diambilnya modelnya afiliator nah afiliator ini lucu pak jadi misalkan saya punya bawahan lagi anak buah saya di kantor hmm anak buah saya itu nyari-nyari yang orang yang mau invest 200 ribu 200 ribu hmm mereka kan gak bisa speak up tapi kan kalo orang yang kayak anak buah saya ada seribu orang berarti kan berapa ribu berapa miliar yang ada duit yang bisa diambil bahaya ya i know i know i know about that but but kalo lu ngumpulin sekarang katakan 100 juta lu ngumpulin pake keringet tuh bos iya iya kan terus lu baru kenal sama orang yang mau melakukan flexing lu yakin gak lu trust gak nih duit lu balik kan udah banyak dulu wah bledak udah apa namanya oh travel besar ujung-ujungnya duit orang semua habis bubar iya kan apa for nothing kan tapi parahnya memang masih banyak orang yang percaya gitu-gituan ya susah ya enggak masalahnya kita itu terbawa arus hmm yang dibikin oleh media sosial ya itu sih yang parah ya loh lu jangan lu harus kontrol media sosial bukan media sosial yang kontrol lu kita kan kalo kita udah pinter kayak buat apa sih gua begini gua gak begini juga gua kayak kok gua gak terkenal juga orang cari gua kok ya bener gak sekarang gua gua coya gua gua gak bisa ini lah sekarang ada contohnya ada orang kayak dia cukup kerja sama sekretaris hmm satu sekretaris profesional satu akunten yang bener ya kan sama penasehat bisnis selesai itu dibayar semua bos gak tiap hari hmm cuman punya satu ruangan ya berapa sih lima ke enam kali empat lah sebelahnya sekretaris semua bayar bos eh gua butuh legal bayar legal gua butuh content bayar lah content ya kan butuh apa gua lu cari gua orang yang jago bikin proposal cari lu tinggal baca kan kalo lu punya knowledge yang kuat lu rangkum semua lu bisa kerja kan tinggal produk yang mau jual apa that's the point lu gak perlu keliatan lu punya dua ribu tiga ribu orang itu kan wah karyawannya tiga ribu oke tapi yang kaya dibalik itu kan sebenernya gak keliatan bos siapa sih iya iya kan dia orang gak perlu kaya sekarang tapi orang smart gua bayar profesional kok iya kan kalo perlu gua bayar kalo apa nih produk barangnya nih gua udah dapet proposal gua kerja sama sama University bandar gak di barang nih kedepannya bisa laku bisa sustain gak kedepannya bisa gak 25 tahun ini barang masih bisa laku kan bisa research dulu bos lu gak perlu keluar duit banyak lu gak perlu injek apa mempertaruhkan uang lu di orang yang gak jelas wah bikin robot apalah segala macem robot segala macem akhirnya diblokir sama pemerintah karena itu gak jelas trading begini mana ada sih orang kaya dari trading yang ada duit lu ambles lu gak liat kok duit lu dimainin orang lu punya duit 200-300 juta lu masuk ke ceplung lu dimainin robot itu kan robot itu kan semua diprogram iya dikasih seneng dikasih kan lu kayak main judi kan kayak orang sekarang apa yang lagi trade bitcoin iya kan iya kan orang main terus giliran tadi isu sedikit berak turun duitnya ambles semua karena dia devariatif gak 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 ada pengamannya juga ya lu kan mesti punya puja ini ya puja puja rasa dan lu punya punya rasa lu punya barang itu lu bisa kontrol semuanya dan harus tahu when is enough enough bos ah itu yang penting mbak when is enough enough di saat lu udah merasa cukup ya cukup cukup sekarang gua tar contoh lah contoh gua gua target umur 50 pensiun gua tercapai gak pak dulu kan cerita ini kan gua kerja keras gua selesai sekolah gua kerja keras gua kerja sama orang dari nol gua kerja dengan orang 5 orang karena gua basic gua marketing gua kerja sebagai marketing ada bos gua ada satu orang wakil bos gua CEO nya bos 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 besar kan gak pernah kelihatan kan cuman CEO sekretaris ya kan supir sama gua itu pertama kali itu pertama kali gua kerja dari gak punya pabrik sampai punya pabrik bos sampai sekarang masih ada pabriknya tapi gua gak bisa kaya dulu dulu karena gua kerja bos gua gak bisa jadi direktur gua pekerja ya sales berapa gaji lu bisa hitung lu dapet komisi lu bisa hitung ya kan naik 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 setelah 5 tahun kerja gua diper 3 tahun kerja gua dipercaya jadi supervisor 5 tahun kerja gua dipercaya jadi manager setelah 1 tahun gua boleh berhitung dong cost gua kan naik terus gaji gua kan naikin lebih pelan daripada cost yang gua keluarkan kan anak udah mulai gede udah mulai butuh nanti ada adiknya lagi bla 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 gua pahami gua pahami teman bos gua baik-baik bos gua pamit baik-baik deh gua gak ada salah bos gua sayang sama gua gua gak ada salah iya kan gua pahami tuh pak kapan saya punya nya kalau begini saya gak pernah bisa punya saham iya kan saya gak pernah bisa jadi direktur saya punya anak buah saya karena saya marketing manager anak buah saya berapa di bawah saya 25-30 selesai iya kan kapan saya bisa decide buat diri saya sendiri maklum dia bos dia oke 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 no problem makanya nah dia bilang sama gua mas mas udah kerja sama saya 6 tahun 7 tahun lah sekitar 6-7 tahun udah gua resign gua riset gua gak muluk-muluk garasi gua bongkar iya kan mungkin gua udah cerita sedikit garasi gua bongkar gua jadikan kantor gua mulai dan be yourself jadilah diri lu sendiri dan tetep amanah ya lu gak usah liat kiri lu kan sekarang wah temen gua bos wiii glamor gua masih kerja kesana kemari masih seletarsan bos tak metromini iya kan iya kan jual sepatu modal dari wah yang ini ke disco apa hura hura kita lihat di NS terhubur 50 lu jadi gak saya jadi teringat ya iya temen seumuran bapak kan yang saya kenal juga kan ya gimana sekarang kan hidupnya kan dulunya mungkin glamor ya ya tapi kan dia dari bapaknya dia gak merasa cari kan bos iya makanya dia udah ujungnya iya kan kalau kita kan rupiah demi rupiah kita perhitungin lagi lah loh sekarang gua beli barang yang gua belum sanggup pada waktu itu istri gua minta tes Gucci gua bilang ntar dulu kita belum siap gaji kita berdua berapa istri gua bantu kerja gaji gua berdua berapa mau beli tes gak usah lah pending kita belum waktunya nanti kalau udah waktunya gampang tapi ini omongan bapak bisa saya buktikan sih maksudnya temen bapak yang seumuran bapak yang saya tahu generasi bapak kalau bapak WA saya nanya apa kabar ntar kita ketemu ngopi kalau dia apa kabar eh gua pengen jual rumah nih rumah rumah warisan berarti kan udah ketahuan cashflow nya udah gak ada karena mungkin lifestyle nya juga ya itu bahaya jadi gini lah kaya itu kan di hati setiap hari lu mesti ukur kekuatan lu kalau lu udah capek ya lu istirahat lah pertama lu gak tau umur lu sampai kapan kedua lu gak tau nasib lu kayak apa ketiga lu gak tau takdir lu kayak apa keempat hidup itu misteri kan bos lu tadi cerita lah cerita aja apa tadi misteri apa yang baru terjadi dalam 24 jam ini boleh diceritain tapi lu jangan sebut taris apa jangan lah itu gak bagus kalau kayak begitu kan lu ria bos iya jangan lah pokoknya ya istilahnya misteri sesuatu yang mungkin dalam waktu setahun kebelakang gua gak pernah berfikir gua akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki itu tapi ternyata ada kesempatan untuk memiliki itu yaitulah dengan mudah dengan mudah dengan easy aja iya iya kayak orang beli kacang goreng aja padahal itu harganya 1,2 miliar yang lu dapet gitu tapi lu easy aja yang lu gak pernah impiin itu kadang-kadang terjadi di hidup ya itu cuma makanya sebenernya gak perlu sobong lu gak perlu pamer ketika kita sudah berfikir dan punya mental when enough is enough begitu dapet itu barang ya kita udah ya udah tau kita gak perlu flexing dengan barang itu lagi tapi kita nikmatin sendiri aja iya lu nikmatin sama keluarga lu sama anak-anak lu iya lu gak usah instagram wah gua naik ini sekarang gini nothing bos nothing kekayaan tuh value nya zero menurut gua ya zero tapi happiness tidak ada value nya rasa nyaman tidak ada value nya buat apa lu kejar kaya iya sih bos duit nih bos ya lu punya berapa nih nah example aja lu punya 100 ribu dolar lu masukin berangkas lu last lu gembok ini buat pensiun gua kalau dia mau terbang dia terbang tuh duit iya ada aja ntar anak sakit tapi udah lu last aduh gua gak ada lagi abis itu gua masa gua mesti jual rumah lu bongkar buat anak lu sakit for what iya karena hidup itu misteri bisa dapet hal yang bagus bisa dapet musibah makanya itu when enough is enough dan juga kita harus berfikir bahwa kita punya kesempatan berbuat baik berbuat baik lah karena berbuat baik itu gak perlu disosial media kan hati kita aja yang tau ya itu lebih enak ya iya lah lu punya ayah punya apa lu aja yang tau ngapain lu masukin bed source buat apa for what orang makin kaya makin gak mau keliatan bos iya dicari aja susah iya kan ini barriernya panjang nih maksudnya bentengnya panjang nih buat ketemu nih si orang kaya nih waaar tentunya panjang mungkin lu gak pernah tidur waktu karena mereka juga mau enjoy kayak bapak nih contoh nih ya kita ambil contoh handphone bapak kontaknya lebih gak dari 100 maksudnya kontak di phone book ngapain bos gua punya sekretari gua punya konsultan keuangan ya kan gua punya konsultan pajak semuanya lewat mereka semua aja iya jadi ada gak 100 pak gak ada bos 50 ya yang bener-bener gua hubungin gak lebih dari 10 hehehehe buat kerjaan ya buat kerjaan kalau temen gua batasin juga 25 enak cukup ya 10 bisnis 5 keluarga pentolannya aja gua pegang udah kan sekarang ada grup iya ini keluarga si A gua berteman pentolannya gua pegang nah sisanya best friend 2 orang dari 5 best friend gua tinggal 2 tinggal gua berdua dia yang lain udah lewat udah lewat udah lewat udah check out udah check out ya udah udah satu yang lu mesti pikir jangan lu seraca nah nah itu penting sih pak jangan nggak lu sekarang begini ada temen lu ngajokin bikin ini ngajokin bikin ini ngajokin bikin itu kasihan dong lu udah cukup lu ambil juga jatoh orang susah iya kan kasihan lah lu udah cukup kok bro lu udah cukup udah berapa lu mau tentuin 10% dari 20% apa yang lu dapet lu bagi lagi orang lu gak usah pamer lu gak usah apa bagi aja udah cool aja cool skut aja tapi lu lakuin gitu stay cool aja udah hidup gua begini-begini aja bos hidup begini-begini aja gua tau hari ini gua bisa ngomong sama lu cerita malu gua gak tau besok bos abis tidur jam jam pagi gua bangun asubu bangun sholat selesai ya kan sekalimana selesai kalo gua capek gua tidur lagi jam jam setiap tujuh gua bangun gua mandi gua prepare kalo gua perlu ke kantor gua ke kantor kalo gak perlu ke kantor kalo gak perlu ke kantor karena gua jam tujuh udah masuk deh daddy yuk apa namanya ikut sama-sama kan ada zoom semua kan kalo dia gak ngerti gua bisa alas ya gua udah apa gua udah gua ngapain lagi gua sepain sama keluarga gua dong iya bener pusing awet orang mau ngomong apa si haji ini kalo gak pernah kerja duitnya daripada aja karena gua atur dari muda iya itu kan udah beda ya iya karena gua udah gua udah prepare jauh-jauh hari gua mau nanti di titik ini kalo udah sampe kalo ada rezekinya yang di atas kasih lagi ya ya oke alhamdulillah bonus udah bonus karena menurut saya waktu juga termasuk rezekinya sih pak kayak bos kita aja yang kurang ajar jadi orang gitu loh Tuhan nih gak butuh lu kadang-kadang lu mau makan aja lu lupa doa abis makan lu lupa lagi doa abis lu makan lu ya gua di keberkati hari ini kalo di islam alhamdulillah itu aja mau makan bismillah gak tau agama orang masing-masing itu aja kita lupa lakuin udah gak? gua takut sama lu lu dikasih hidup enak pagi fresh segar lu buka korden matahari masuk this is life bos segar kalo lu udah bisa menghargai itu alam ini kan juga lu bisa hargai alam jangan lu rusak lah alam kalo lu rusak alam hidup lu juga rusak bener karena semuanya misteri juga bukan misteri maksudnya Tuhan itu sudah memberikan yang cukup buat lu lu aja ya gak terima terus maunya lebih karena gaya hidup karena flexing karena lu mau lebih tampil lu mau beda lu mau begini lu mau begitu for what? waktu lu habis buat begituan terus kapan lu mau berkarya? kalo lu begitu 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 terus habis lu gak bisa bikin sesuatu kalo menurut gua gua bikin satu produk yang orang belum bikin gua research dulu produk orang belum bikin apa kalo perlu kita kerjasama sama university semua profesor yang nilai ini produk bagus gak? iya kan? gua bikin selesai oke bagus ini bisa sustain bahasa depannya PCD itu juga ada batasnya bos iya ini bisnis semua berubah loh bos semua semua udah e-commerce kan? kalo lu gak punya bisnis bagian masuk di bagian disitu lu gak hidup betul jadi lu mau apa sekarang? easy aja kan? lu mau makanan pencet-pencet pake jari jadi lu mau mobil pencet-pencet jadi jari buat apa lu punya mercedes? oke kalo lu punya mercedes punya satu di rumah kalo lu gak perlu ketemu orang peti ngapain lu pake mercedes? ada mobil lain? gak usah pencet bos grab grab jauh lebih murah dingin lu duduk di belakang lu gak supir lu gak bayar internet apa-apa sampe oke mbak okos gojek berapa? okos grab berapa? 25.000 lu bantu orang? lu kasih 50.000 gak usah ngomong pak sisanya pak? ambil pak alhamdulillah pak saya bisa makan siang itu berkah hidup lu bos betul lu lu lurus aja lah temen kan? ya lu punya duit kan temen gerubung bos iya bener itu giliran lu susah sakit siapa yang perhatiin dong? gak ada orang tua doang oh orang tua doang best friend perhatiin lu bos gimana kabarnya lu sehat? sehat oke kalo gak sehat apa yang lu bisa bantu? itu best friend iya temen lu yang lain bablasnya si Ben kagak ada duitnya capek dah ya kabur satu-satu bos bener gak? gak ada duitnya bang robong semut isi aja itu kenyataan hidup bos kenyataan hidup kalo gua be yourself jadilah diri lu sendiri lu ukur kekuatan lu lu ukur kemampuan lu lu ukur otak lu semua tuh ukur dan lu rencanakan di kehidup lu kedepannya kayak apa ini pendek sekali waktu cepet sih pak maksudnya wah cepet banget bos lu kenal lama gua tahun berapa bos iya udah hampir 10 tahun pak eh 10 tahun iya 10 tahun apa yang? berarti kan seperti gua gak bisa kasih apa-apa bos gua juga orang biasa-biasa aja gua gak bisa apa-apa tapi gua bisa nasihatin loh eh tapi kalo bapak gak kasih saya nasihat seperti ini mungkin saya gak duduk disini pak dalam artian mungkin saya belum punya keluarga mungkin saya masih ngaco ngaco kan iya lah pasti maksudnya jalannya belum bener-bener iya tapi kan kalo ada ada apa kalo diarahin kan on the track kan iya yang masih masih pahami dan juga masih terapkan sampai sekarang dari muda itu bersyukur udah gitu bekerjanya juga pake amanah jadi ya ada aja rezekinya yang kayak saya bilang hidup juga kan misteri betul saya nyari mobil misalkan udah 5 jam di online ya di marketplace gak dapet mobil tapi tiba-tiba hari apa saya pagi-pagi habis sembayang bersyukur eh tiba-tiba telom telpon masuk ben saudara saya yang mau jual mobil nih eh duit berarti kan memang misteri hidup itu misteri lu cari gak ketemu kan iya 5 jam saya cari gak ketemu karena rejeki lu udah di taker yang di atas hari ini ben rejeki lu 5 perak ya lu udah dapet rejeki lu dagangan ya lu udah dapet rejeki 5 perak gak dong lu udah gua 5 perak ah enough lah jangan lu tawar lagi jadi 10 perak yang ada bubar iya itu bisa gak jadi bos orang agung gak jadi ngambil dari lu kelar lah itu yang dibilang sifat serakah iya terlalu serakah mentang-mentang ada kesempatan dipencet orang itu ya gak boleh betul gak baik gak baik kalau lu mau cepetin cepet apa yang lu dapet hari itu lu syukurin lu terima kasih Tuhan udah kasih berkah lu hari ini lu bisa celengin sedikit makan buat anak-anak udah cukup ya gak lu mau tanya apa kita bebas-bebas aja kan lu mau apa mau jadi kaya tuh di hati ya itu tetep sih pak maksudnya maksudnya mobil apa semua buat gua value nya zero sekarang gua tanya masalah Mercedes bisa lah gua pengen pake Mercedes bisa gak 4 tahun lagi gua punya Mercedes gua beli Mercedes baru nih let's say ngomong-ngomong lah iya kan apa lu mau apa aklas kalau gua udah punya mental Mercedes 4 tahun lagi depresiasi udah nol lu bawah nilainya 25% setahun iya gua harus pake Mercedes lagi kalau lu udah siap lu beli Mercedes kalau lu udah ngitung sebelum lu beli barang lu udah ngitung kalau lu gak ngitung hutung gak sih hutung gak jangan rumah lu di gang lu pake G-Class ya gak rumah lu harganya lebih mahal lu punya rumah 200 miliar di garasi lu ada G-Class ada Ferrari lu pantes rumah lu 20 miliar bos iya iya kan lu pake Ferrari crazy people kalau gua bilang gitu bukan crazy rich bukan crazy rich apa lu mau dapet M6 apa sih iya dapet apa lu mau dapet apa lu mau terkendal gak caranya lu terkendal kalau lu buat prestasi produk lu bagus laris terjual lu terkendal kok orang cari dulu iya bener gua dulu ke bank nih maki-maki bos buat saya produk juga bisa bintang sertifikat ini sekarang orang bang pak mau digedein gak ini bagus sih pak bapak punya proyeksi ke depan gini 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 bang cari gua iya gak perlu yang dilihat orangnya bos kalau udah jalan modal tanah 200 meter bisa dapet 2-3 juta dollar personal guarantee lu yang masuk karena personalnya karena lo komit lu gak pernah call lu gak pernah gak pernah kena call 1 2 3 4 5 lu bisa dipercaya orang itu hidup Johnny Johnny my friend Johnny Johnny my friend oke jadi omongan hari ini berat banget nih gua sampe pusing jadi intinya ya pada dasarnya ya tetap lah kita filosofi hidup itu tetap amanah jangan serakah enough is enough ya kan dan juga when enough is enough jadi flexing ya terserah lah itu kayak pilihan itu kan pilihan ya cuman kita sebagai orang yang ya udah punya pengalaman sedikit-sedikit ya kayaknya gak perlu lah ya kalau buat gua ya setiap tadi gua tapi ya pilihan ya itu depend on the people kecuali mungkin ada purpose lain untuk bisnis mereka ya gak ada salahnya juga sih sebetulnya kan tapi ya ya perhasil apa enggak kan kita gak tahu ya kurang lebih seperti itu tapi kalau lo belajar dari sedikit-sedikit lo jatuh bangun naik lagi jatuh bangun anak kecil juga ngerayap dulu kan ngesot dulu ngerakak dulu gak ada anak kecil yang bayi langsung bisa jalan gak ada pegangan dulu buat belajar jalan jatuh lagi kan ada proses lah betul lo gak bisa ngelain waktu lo butuh waktu kalau lo bisa ngelain waktu lo udah lebih hebat dari Tuhan lo iya bener yang punya waktu Tuhan bos iya dia tahu mati kita kapan dia tahu kayak kita kapan oke apalagi kira-kira apalagi cukup pak udah terlalu berat terlalu berat nanti kalau pada pengen bikin lagi kalau tolong komen di bawah aja nanti gue cari waktu lagi semoga berjodoh sama bapak untuk bikin vlog seperti ini lagi ya kalau memang ternyata bagus di subscribe sebelumnya sebelumnya mohon maaf karena kondisi lagi kayak begini iya gak jadi kan udah lama nih ini kita gak ketemu hampir berapa bulan hampir setahun ya enggak lah 6 bulan 6 bulan gua di rumah terus bos karena juga umur gua udah berapa daripada itu kan semua itu cukup pakai berapa tadi berapa number gua punya gua bisa kontrol pakai handword gua gua kerja kok i'm fine i'm good it's okay siap oke terima kasih teman-teman bye-bye bye 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 bye